Rahayu 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 jumpa lagi di channel budaya kali ini channel budaya akan membahas hal yang berbeda yaitu tentang Biala Dunia 2022 Biala Dunia 2022 yang dikelar di Qatar saat ini telah memasuki bapak semifinal perlihatan akbar yang sudah dimulai sejak 20 November 2022 ini bergurir dengan penuh kontroversi dan kejutan-kejutannya namun disini kita tidak akan membahas tentang kontroversinya tapi kejutan-kejutan bagi pecinta sepak bola sudah muncul sejak awal babak penyesian dimana Argentina berhasil dikalahkan oleh tim Arab Saudi meskipun akhirnya Argentina tetap lolos ke semifinal hal ini tentu diluar prediksi para pemerhati sepak bola namun jika kita bicara tentang prediksi pemenang Biala Dunia tidak hanya para pecinta bola saja yang memiliki prediksi sudah sejak beberapa kali penyelenggaran Biala Dunia yang lalu beberapa binatang juga ikut memberikan prediksinya terkait dengan siapa yang menjadi juara di antaranya yang yang paling fenomenal adalah Paul gurita yang pernah tepat memprediksikan Jerman menjadi juara Biala dunia 2010 dan kali ini kita akan mencoba untuk memprediksi pemenang Biala Dunia tahun 2022 yang kedua menggunakan sebilah keris dan disini saya memiliki keris dengan dapur jarak nyuri keris lurus yang memiliki ricaan sederhana picitan dan kerenang di bagian gonjo dan warangka yang telah terang Surakarta Iras dan disini saya juga ada bendera beberapa tim yang sudah lolos di semifinal diantaranya yaitu Perancis, Maroko, Kroasia, dan Argentina langsung saja kita coba prediksi ini nanti dengan cara membiarkan keris yang ada di tengah-tengah ini untuk berputar ke cara bendera yang di prediksi akan menjadi juara langsung saja kita lihat dengan cara ini sepertinya tidak bisa menunjukkan prediksi Dali ini kita coba dengan cara lain yaitu dengan menggerakkan keris ke beberapa bendera dan mari kita lihat di mana dia akan berhenti selamat menikmati dan ternyata dengan cara ini pun tetap tidak bisa memberikan prediksi nah dengan demikian bisa kita simpulkan kalau keris bukanlah benda mistis yang memiliki kekuatan khusus seperti yang banyak beredar di masyarakat bahkan diidentikan dengan atribut perdukunan keris merupakan benda sejarah yang kekuatannya berasal dari doa sang empu yang diejawantahkan melalui bentuk bangun keris yang disebut dapur dalam bentuk motif yang disebut pamor yang disabdakan melalui pukulan dan tempaan kepada besi yang berpijar keris merupakan maha karya luhur nusantara yang harus kita jaga dan kita lestarikan kita rawat bukan untuk disalahgunakan demikian pembahasan kali ini semoga bisa menjadi pengingat untuk kita melestarikan budaya rahayu 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih